Intro 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 Saudara, tingkat kunjungi Kunjungan turis dari luar negeri menuju ke Bali sangat tinggi dan kita berdasarkan data hampir dua tahun terakhir memang kunjungan wisatawan asal Tiongkok menjadi posisi paling atas mengalahkan posisi Australia, Eropa dan juga negara-negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa turis Tiongkok memang pertumbuhannya lebih dari 300 persen. Ada permasalahan yang akhirnya muncul. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa permasalahan yang didapati, kemudian bagaimana pihak pemerintah daerah untuk mencari solusi atau membenahi ini. Nah, untuk itu, untuk mengulas lebih jauh, kita akan berbincang bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, Pak Jo Aca. Terima kasih Pak Co dalam kesibukannya sebagai wagup menyempatkan waktu bersama Akompas TV. Pak Co Aca, mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin secara umum. Dua tahun terakhir, kalau tentang pariwisata perkembangan, kan kita tahu bahwa mungkin ada sedikit informasi mengenai pergeseran dari turis yang datang kembali. Kalau dua tahun terakhir, perkembangan secara umum bagaimana, Pak Jo? Ya, kalau kita melihat tren peningkatannya, artinya kedatangan wisatawan ke Bali dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif ya. Walaupun kita pernah terganggu oleh erupsi Gunung Agung, tapi overall kita melihat tahun ke tahun ya masih menunjukkan angka yang sangat positif. Artinya sempat di tahun 2017 kenaik di atas 23 persen, sekarang sudah di atas 10 persen, walaupun ada beberapa gangguan, ini kita belum masukkan IMF. Saya harap ini masih mengejarankan 20 persen di tahun 2018, di penutup 2018 ini. Yang bergeser memang asal-usul wisatawannya. Jadi tentu tidak lepas daripada kondisi global ya, satu negara asal wisatawan, dia tidak lepas daripada kondisi internalnya, dan lain sebagainya. Ya, kalau dulu kita dideminasi oleh wisatawan Australia, sekarang Australia turun di keringking dua di bawah Cina. Nah, demikian juga yang kita tidak pernah bayangkan, India. India belah kan masuk ke ketiga besar sekarang. India belah kan masuk ke ketiga besar. Sedangkan pasar-pasar tradisional kita, Eropa, dan lain-lain masih stagnan, tapi tetap masih ada di sepuluh besar. Nah, Jepang yang dulu menjadi harapan kita di era awal tahun 2000, ini justru terposok jatuh ke bawah, di bawah sepuluh besar di malahannya sekarang. Nah, ini perputaran pergantian-pergantian ini adalah lepas daripada kondisi internal, misalnya Jepang dengan kondisi tsunami yang terjadi dulu, kemudian penutup beberapa penerbangan-penerbangan yang dapat pengaruh juga kepada kedatangan wisatawan Jepang di Bali. Jadi memang pertumbuhannya boleh dikatakan sangat baik, relatif di, meskipun tahun kemarin ada gangguan sedikit dengan gunung agung, tapi tetap ada pertumbuhan. Nah, ini juga dalam pemantauan atau perbincangan dalam masyarakat bahwa ini wisatawan Tiongkok, ini prosentase kenaikannya di atas 300 persenan dari sebelumnya. Kemudian ada penurunan di, kalau Australia mungkin stagnan, Eropa yang turun. Ini ada kekhawatiran sebetulnya dari masyarakat, apakah ada dampak terhadap mungkin tingkat hunian atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat tingkat hunian, tidak sesignifikan, tidak sejajar dengan peningkatan gunung wisatawan. Kita mencatat di tahun 2018, sekarang peningkatan kisar masih 3 persen rata-rata ya. Kalau kepansi dulu, tahun lalu kita tutup ke 70 persen, sekarang naiknya paling ke 73 persen. Artinya apa? Peningkatan wisatawan tidak tersebar pada hotel-hotel yang kita miliki dulu. Ada produk-produk baru yang justru lepas dari pantauan kita. Contohnya sekarang, banyak tren sekarang, ini kebanyakan juga pemiliknya orang-orang asing pemainnya, cuma dia pakai nomor Indonesia, dia mengontrak rumah. Mengontrak rumah, sedikit direnovasi, dijadikanlah vila. Satu rumah yang 3 kamar bisa dimasukkan, nanti wisatawannya bisa dimasukkan 5-10 orang. Nah, sehingga ini yang tidak terpantau, baik dalam pendataan kita, ataupun sebagai faktor penambahan pada PAD kita. Ini cukup besar kemarin ya? Besar, ini cukup besar. Berpengaruh terhadap konvensional hotel? Berpengaruh, sangat besar. Ada lagi tren baru sekarang yang dibuat oleh teman-teman, hostel. Memang persaingan makin ketat, tapi, berapa cara-cara yang ditempuh, akhirnya membuka hostel, membanting harga, dan lain sebagainya, itu tidak merupakan cara yang bagus ya. Ketika sudah destinasi kita menjadi destinasi murahan, untuk kita meningkatkan, ini perlu kerja keras yang luar biasa nantinya. Nah, kalau terkait dengan destinasinya nih Pak Cok, dan tempat tujuan wisata, Pak Cok melihat seperti apa nih Pak? Kalau kita kemarin lihat, apakah ada catatan-catatan khusus terhadap perkembangan infrastrukturnya, mungkin toilet yang kemarin? Iya, memang dulu sebelum terjadi gempa lomok, kita identifikasi, identifikasi ada wisatawan kita yang setiap hari, sekitar 4.000 sampai 5.000 orang, yang nyebrang ke Gili. Kenapa mereka nyebrang ke Gili? Sekali lagi, okupansi yang sebenarnya kita harapkan lebih lama di Bali, tapi karena keterbatasan infrastruktur, mereka hanya berkutat di Bali Selatan saja, ketika mereka ingin eksplor ke arah utara, ke Singaraja, atau ke arah timur, terbentur pada infrastruktur. Oleh sebab itu, mereka milih distrik luar Bali, dengan asumsi bahwa rate yang lebih murah, ini aneh pesawat hanya berapa ratus ribu saja, waktunya cuma 30 menit sampai di lomok, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi alternatif baru bagi mereka. Nah, ini sekarang setelah kejadian di lomok, kita bisa mengukur sekarang. Ada peningkatan, lama tinggal di Bali, karena belum pulih benar sekarang lomok, sekarang lomok masih belum pulih sekali. Apalagi kemarin sempat kena bencana. Ya, itu gempa, itu yang masih dikhawatirkan. Baik, Pak Cok. Nah, kalau kita melihat kemudian, kemarin ini kan cukup ramai, Pak Cok, bersama melakukan sidak kunjungan. Bisa diceritain bagaimana ceritanya, Pak Cok, terkait dengannya? Ya, sebenarnya mungkin nggak tepat disebut sidak ya, karena saya tidak mengadakan, apa namanya, investigasi, dan saya hanya mengikuti alur pariwisata, atau wisatawan yang datang ke sana. Ini kan sebenarnya bukan lagu baru, ini sebenarnya dari dulu, tapi selalu nyaris bocor, setiap ada sidak, selalu bocor, akhirnya ditutup. Kemarin juga saya dengar beberapa teman-teman, saya dari Sampai PP turun, tutup termudah tokonya semua, dan lain sebagainya. Nah, kami menyikapi daripada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa ada toko-toko yang beroperasi sebagai tempat jual di kepala. Kami coba datang ke sana dengan beberapa teman-teman dari asosiasi, kami ngajak dari teman dari GIPI, Gabung Industri Pariwisata, kami ajak, kemudian dari ASITA, asosiasi travel legendnya, kami mengajak teman-teman dari Himpunan Pariwisata ke sana. Kami ikuti alur wisatawan yang turun ke lapangan, yang ke toko-toko tersebut, memang ada beberapa keganjilan-keganjilan yang kami lihat. Misalnya, toko-toko yang pada umumnya kita lihat agak terbuka, demikian juga pelayan-pelayannya, ada tenaga yang se-level penjaga toko itu makin agak asing. Kemudian dari produk-produknya pun kami lihat, hampir semua produk yang dijual adalah produk bukan buatan Bali. Ini menarik, kita akan mendalami lebih lagi Pak Cok. Tapi tahan dulu Pak Cok ya, kita akan cedak. Saudara, kita akan melanjutkan Sapa Redaksi On The Location setelah yang satu ini. terima kasih. Terima kasih.